Harga sawit di Bengkulu Tengah kembali terjun bebas. Harga tertinggi hanya Rp1.390. Harga tandan buah segar kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah terjun bebas pada selasa 14 Juni 2022. Penurunan harga yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah sangat signifikan. Per kilogramnya turun hingga mencapai Rp180 dan membuat harga terendah TBS sawit menyentuh harga Rp1.360. Denny, salah satu supplier TBS kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah mengungkapkan penurunan harga TBS yang signifikan ini terjadi di luar perkiraan. Kita perkirakan dalam beberapa hari ke depan meski harga TBS turun palingan hanya Rp30-Rp50, tapi ini turun hingga Rp180, ungkap Denny. Selain itu, dikatakan Denny, untuk alasan pasti penyebab turunnya harga TBS dirinya masih belum mengetahui. Saya belum tahu pasti kalau alasan dari pabriknya seperti apa, kita hanya mengikuti harga yang ditetapkan pabrik, kata Denny. Diketahui, harga TBS di seluruh pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami penurunan yang signifikan. Untuk di PT Palma Masajati, harga TBS turun Rp140, yang semula dari harga Rp1.500, sekarang menyentuh harga Rp1.360. Untuk di PT Agra Sawit Indo, harga TBS juga turun Rp100, yang semula dari harga Rp1.490, sekarang menyentuh harga Rp1.390. Untuk PT Bionusantara Teknologi juga mengalami penurunan, hingga menyentuh harga Rp1.375. Sedangkan untuk di PT Citra Sawit Lestari, yang semula memegang harga tertinggi, hari ini mengalami penurunan harga sebesar Rp180. Yang semula dari harga Rp1.540, hari ini hanya menyentuh harga Rp1.360. Terkait tangki timbun, dikatakan Denny, sejumlah PKS yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami kepenuhan CPO akibat belum melancarnya ekspor CPO. Memang tangki PKS ini masih penuh, belum ada pengiriman CPO dalam jumlah banyak, hanya tangki timbun CPO milik PT BIO yang aman untuk saat ini, ucap Denny.